Pertanyaannya untuk mensucikan diri, kalau kita di negara Indonesia itu masih kotor, butuh sabun yang banyak itu kalau dirupiahkan berapa kalinya, nah kamu hitung sendiri dan kemudian kalau sudah dicuci kamu bersih, kamu bisa masuk surga langsung tanpa harus ada apa-apa yang nanti di akhirat itu gak ada, kamu langsung masuk surga, ya kan sebagai muslim pasti pengen masuk surga jadi yaudah kasih uang sebanyak-banyaknya untuk nabung nanti di sana gitu. Curiga iya karena di sana gak ada yang sholat, kalau memang mereka mengajarkan Islam yang benar paling tidak sholat, puasa, paling parah sih bilang bahwa orang tua dan orang bukan kelompok kita adalah kafir, kemudian pasti masuk surga, kalau mereka pasti masuk neraka itu sudah mulai gak ganji, dan terakhir yang paling klimaks adalah ketika bilang bahwa harta orang tua kamu itu halal kok untuk kamu curi, untuk kamu ambil itu gak masalah, nah disitu mungkin merasa klimaks optinya memang. Karena dia gak beres disini.